Pak, benar nggak sih lokasinya di wilayah Jakarta Timur Pak? Ya, jadi untuk hasil penyelidikan dari tim POSEC Pasarbo dan juga dari Tores Metro Jakarta Timur, hasil lide kami dari hasil video yang sudah muncul itu, hasil pemeriksaan saksi, kejadiannya itu adalah hari Rabu. Hari Rabu pukul 10.30. Jadi hasil Rabu memang benar ada kejadian, terduga tersangka pemerasan dengan pura-pura terinjak ataupun terempet oleh mobil. Itu sudah kita piksa seluruh saksi yang berada di TKP, termasuk tukang Ojek yang sempat mengantarkan kembali lagi tersangka itu. Ini sementara pelaku masih kita lakukan pencarian, semua tempat lagi kita cari, gabungan tim gabungan. Untuk tersangkaannya masih kita pencarian, dan bagi masyarakat yang mengetahui, silakan memberi, karena fotonya sudah jelas, jika ada informasi terhadap pelaku tersebut, bisa menginformasikan ke Pores Metro Jakarta Timur atau POSEC seluruh wilayah Jakarta Timur, identitas akan kita rahsiakan dan akan kita berikan reward. Ya, itu saja. Untuk identitas korban sendiri, maksudnya kerugian korban sendiri ada nggak? Untuk kerugian tidak ada, jadi hasil keterangan saksi-saksi yang sudah berada di TKP, jadi mereka sempat cek cok mulut di depan PP Plaza tersebut, dari pihak korban yang di mobil itu, mobil Avanza tersebut, langsung jalan karena tidak terprovokasi, tidak dapat imbuan dari masyarakat bahwa itu adalah modus. Tersangka, ataupun orang yang melakukan pemerasaan itu, diduga melakukan pemerasaan itu, tangannya sempat masuk ke dalam kaca jendara tersebut, dan terseret kurang lebih 30 meter, kemudian lepas, setelah itu tersangka terduduk, dan akhirnya nyeberang ke pinggir jalan, dan naik motor kembali ke tempat awal. Ini masih kita akan pencarian, kalau tukang ojeknya yang mengantar dia, sudah kita minta keterangan, dan memang dia disuruh mengantar saja, tidak terlibat. Tapi yang pasti kita akan cari seluruh informasi, baik di tempat dia terakhir turun, di Pasar Rebo, maupun di tempat nanti, tempat-tempat lainnya. Yang anggota masih di lapangan, makanya mohon bantuan masyarakat juga, kalau ada informasi, silakan laporkan, kita akan berikan reward, identitas kita laksikan. Untuk korban yang sudah ada laporan, Pak, apa bagaimana? Korban tidak ada laporan, tapi tetap kita akan melaksanakan pencarian. Karena korban tidak melakukan, walaupun korban tidak melakukan pelaporan, tetap karena identitasnya sudah jelas, mukanya sudah jelas, tetap kita melaksanakan pencarian. Untuk penjadian serupa, apa sih belum pernah terjadi di situ, Pak Baru Kalian? Kalau dari hasil, kita lihat dari hasil laporan, yang masuk di Polres Jakarta Timur dan Pasar Rebo, memang bulan-bulan ini tidak ada kejadian seperti ini. Tapi bukan tidak menentu kemungkinan, mungkin sebelumnya ada, nanti kita cari lagi. Pak, itu modusnya minta uang pengobatan? Ini belum tahu, karena kan saya pasti dari situ, cek cok mulut, belum sempat terjadi apapun, langsung pengemudinya, langsung jalan, terduga tersangka masukin tangannya, lepas. Jadi belum sempat ada permintaan apapun, belum ada. Ya? Oke?